Dalam kisah para rasul pasal 3 diceritakan ada seorang lumpuh yang disembuhkan Tuhan melalui pelayanan Petrus. Ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang lumpuh itu tidak hanya berjalan kian kemari, tetapi melompat-lompat serta memuji Allah. Orang lumpuh yang sudah disembuhkan itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes dan membuat orang banyak sangat keheranan dan mengerumuni Petrus dan Yohanes di serambi salumu. Dan mulailah Petrus berbicara di hadapan orang banyak. Dalam kisah para rasul pasal 3 ayat 16 Petrus berkata, Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, mujisat kesembuhan yang dikerjakan Tuhan terhadap orang lumpuh itu menjadi sarana yang olehnya Injil diberitakan secara luas di Yerusalem. Mujisat ini bukanlah hasil dari kekuatan, kegagahan, ikmat Petrus, Yohanes atau siapapun juga. Tetapi merupakan buah yang diberikan Kristus karena iman. Orang lumpuh itu percaya, bersandar dan bergantung dengan segenap hatinya hanya kepada Yesus. Mujisat tersebut dimaksudkan untuk membawa orang kepada pertobatan, memuliakan nama Yesus, memperkuat iman orang percaya dan menjadi kesaksian kepada banyak orang. Yesus yang menyembuhkan adalah Yesus yang sama yang telah mati untuk dosa dan dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Allah. Saudara, ada kuasa dalam nama Yesus. Tuhan adalah penyembuhku, penyembuhmu. Dia sanggup memulihkan hidup kita dan menyembuhkan penyakit kita. Namun, janganlah kita hanya mengejar mujisatnya, tapi kejarlah sang pembuat mujisat, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kejarlah pribadinya, milikilah waktu-waktu yang intim dengan Tuhan, miliki hubungan pribadi dengannya dan semakin dalam mengenal dia. God bless you. Terima kasih telah menonton!